bahwa di siang hari ini bisa bersama-sama untuk bersilaturahmi dalam kegiatan sepakati antara Pak Rektor dan dari Bimbingan BSI untuk mengadakan sosialisasi tentang skim-skim produk-produk BSI yang bisa dimanfaatkan oleh dosen dan karyawan di UNIS dan seluruh karyawan di UNIS tujuan daripada sosialisasi ini adalah pertama kita akan dosen dan mahasiswa, dosen dan karyawan dan para pejabat bisa memanfaatkan produk-produk dari BSI yang kita kerjasama belum lama, 2019 mudah-mudahan ini yang belum pernah kita tahu apa si produk-produknya nanti mungkin juga tidak hanya masalah pinjaman-pinjaman menekolahkan SK menekolahkan SK, SK pegawai atau SK dosen silakan juga sebelajarkan lah jadi juga sebelajarkan lah SK-SK itu kepada BSI yang sama juga kita dengan BJBS juga dulu juga masih ada mungkin lebih kurang 10 orang yang masih disekolahkan di sana nah itu juga mungkin juga ada pertanyaan bisa nggak di take over oleh BSI bagaimana caranya dan seperti apa kemudahannya nah yang kedua mungkin kepentingan ini adalah yang lebih luas lagi sekarang ini kan kita bisa meminjam uang di masyarakat itu bisa berbagai macam cara nah untuk itu apalagi di dunia digital saat ini banyak juga istilah pinjol pinjaman online yang banyak bermasalah namun atau pinjaman-pinjaman rentenil yang terjebak di sana ini juga sama sebetulnya kita jangan sampai dosen kita karyawan kita terjebak di sana maka akan membuat kesulitan-kesulitan di depan dalam manajemen keuangan warga dan pribadinya nah untuk itu sekali lagi dalam organisasi ini kita berharap nanti ada interaksi, interaktif, pertanyaan dan mungkin juga ada produk lain selain tugas belajar SK tapi juga ada mungkin scheme-scheme perumahan misalnya atau scheme lain yang bisa diakses oleh dosen dan karyawan kita dan mudah-mudahan saya pasti terusan aja secara pribadi saya belum pernah saya sekolahkan SK saya baik waktu saya masih di di pemerintah daerah aktif IPMDA dulu saat ini saya belum saya patuh nanti dengan ada scheme di sini tertarik untuk saya sekolahkan SK saya nah untuk itu sesara syariah pasti berbeda dengan konvensional nanti gue juga dari BSI perlu penjelasan juga apa bedanya antara syariah dengan konvensional dimana kelebihannya dan dimana kelemahannya mungkin ada lebih kurang ya prinsip-prinsip syariah itu kan secara umum kita udah tahu semua untuk menghindari apa tanda petik riba ya tapi orang awam mungkin melihat sehingga orang menghindari lah bank-bank konvensional lari lah nah seada tempatnya nih bang syariah yang di image kan tidak riba begitu loh nah mudah-mudahan bisa menjelaskan itu secara sedikit mungkin sentuhan agamanya pendekatannya seperti apa karena disini pun juga hadir teman-teman juga yang paham tentang itu yang terakhir mungkin perlu saya sampaikan pesan dari Pak Lektor bahwa semoga program ini tidak memberatkan karyawan dan dosen itu satu sehingga diberikan mungkin tanda petik namanya apa kalau bukan bunga apa namanya ya saya gak ngerti di syariah itu yang ringan gitu karena harus serang aja karyawan dan dosen di sini kalau diklasifikasikan itu rata-rata kemampuannya itu pada posisi materialistiknya 1300 gitu loh berarti kan MBR gitu loh ya klasifikasi MBR nah ini mungkin mudah-mudahan bisa bisa di apa di apa disiapkan untuk scheme yang memang ringan bagi dosen dan karyawan kita dan yang kedua yang terakhir mungkin yang perlu saya sampaikan mudah-mudahan karena kemudahan keringanan dan sebagainya membantu keluarga dan pribadi dosen dan karyawan mudah-mudahan banyak yang mengikuti program di BSI ini itu saja dari kami dari UNIS Takram mudah-mudahan program ini bisa berlaju terus dan kita mudah-mudahan juga BSI bisa maini kita dengan sebaik-baiknya kemudahan-kemudahan bagi mahasiswa untuk juga karyawan dan dosen terima kasih dengan ucapan bisiknya dan berbahagia kegiatan sosialisasi scheme pinjaman bagi karyawan dan dosen di UNIS Takram dari BSI saya buka dengan resmi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Bambang atas sambutan dan pembukaan acaranya pada hari ini semoga BSI dapat memberikan yang terbaik ya Pak ya membantu para dosen dan pegawai UNIS untuk terhindar dari riba utamanya terhindar dari pinjol juga ya Pak ya amin untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi sosialisasi produk dan layanan keuangan Bank Syariah Indonesia oleh Ibu Vivit Rahmadi dan nantinya kami akan memberikan hadiah nih Bapak Ibu supaya Bapak Ibu semangat dalam mendengarkan materi dari kami dan bisa menerima materi dengan baik gitu nih ada hadiahnya berupa logam mulia untuk lima penanya terbaik jadi Bapak Ibu tetap harus stay tune sampai dengan acaranya nanti selesai ya Insya Allah akan banyak manfaat yang didapatkan oleh Bapak Ibu dalam mengikuti acara pada siang hari ini baik langsung saja saya serahkan kepada Ibu Vivit Rahmadi untuk menyampaikan materi kepada Ibu Vivit waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih terima kasih Mbak Diah atas kesempatan dan waktunya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Wassalatu Wassalamu'ala Asrafil Ambiya Iwam Musalim Sayyidina Muhammadin Wa'ala Alihi Wasawfiya Jumain Alma Ba'udu kepada yang terhormat Bapak Rektor Unis Tangerang Profesor Mustafa Kamil kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3 kepada yang terhormat para ketua lembaga dekan fakultas dan jajarannya serta kepala UPT dan tentunya kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan pegawai Unis yang sore hari ini telah meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan istilahnya kita bersilaturahmi kalau saya sampaikan di sini kita bersilaturahmi bersama antara Unis dengan BSI dan Tangerang Raya yang saat ini sudah berubah menjadi area Banten Raya kepada yang terhormat Pak Insya Ramadhan juga terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya dan untuk menyingkat waktu tentunya tadi sudah disampaikan bahwa terima kasih Pak Bambang pesan-pesannya terkait apa yang yang akan kita sharingkan pada sore hari ini siang menjelang sore ya terkait dengan produk-produk ataupun informasi-informasi yang ada di BSI gitu ya dan tak kenal tentunya maka tak sayang saya percaya hal itu bahwasannya Alhamdulillah dari Unis sendiri telah menjadi nasabah kami cukup lama gitu ya tentunya dulu dengan eksplensi yang terdahulu nah bertepatan dengan di bulan Februari awal Februari tanggal 2 gitu ya Alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan istimewa saya bilang kesempatan istimewa karena apa tentunya kami insan-insan BSI ini turut berbangga bahwa pada bulan Februari atas inisiasi pemerintah lahirlah yang namanya Bank Syariah Indonesia dimana Bank Syariah Indonesia ini saat ini merupakan 10 besar bank terbesar secara nasional di Indonesia gitu ya dengan awalnya dari 3 legasi Bank Syariah Mandiri kemudian Bank BNI Syariah dan Bank BNI Syariah kami bergabung bersama menyatukan diri menjadi Bank Syariah Indonesia dan yang pada awalnya kami ada di posisi di luar dari posisi 10 besar gitu ya untuk saat ini Alhamdulillah kita sudah bisa menempati kurang lebih posisi 7 terbesar gitu ya nomor 7 dan tentunya untuk kelas Bank Syariah kami adalah Bank Syariah terbesar di Indonesia bukan hanya itu bahkan di kancah internasional pun Alhamdulillah nama Bank Syariah Indonesia ini sudah cukup diperhitungkan dan perlu kami informasikan juga bahwa Alhamdulillah juga kami pun sudah memiliki kantor perwakilan yang ada di Dubai gitu ya sehingga memungkinkan nantinya untuk bisa menjadi Bank Global Bank Dunia sekelas-kelas internasional yang berkiprah untuk memajukan perekonomian Islam di dunia ini dan perlu juga kami sampaikan bahwa dengan Bank Syariah Indonesia ini telah berdiri saat ini di awal kita memiliki aset menjadi 240 triliun gitu ya dengan jaringan ATM kurang lebih 20 ribu di ATM Bank BSI kemudian ATM bersama maupun juga ATM Himbara karena kami merupakan anak dari Bank Himbara gitu ya jadi kalau dibilang Bank Pemerintah iya gitu karena memang kita anak dari anak perusahaan dari 2MM grup gitu ya dan harapannya ke depan tentunya dengan support bersama-sama dari seluruh stakeholder kita tidak lagi menjadi nomor 7 bahkan kita bisa menjadi top 5 gitu ya atau mungkin bahkan terbesar insya Allah amin semoga kita sama-sama bisa mewujudkan itu nah terkait dengan beberapa hal pada sore hari ini yang ingin saya sampaikan tentunya bersinggungan dengan hal-hal yang kami fahami pasti akan dibutuhkan oleh masabah dalam hal ini oleh rekan-rekan di UNIS gitu ya kemarin kebetulan kami berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan Pak Rektor dengan Pak Warek juga gitu ya dan menyampaikan sekilas tentang bagaimana BSI ini dan Alhamdulillah diberikan waktu dan peluang untuk bisa mensosialisasikan kepada rekan-rekan semua sehingga rekan-rekan akan lebih jauh mengetahui seperti apa sih BSI ini kemudian produk-produk apa yang dimiliki dan apa saja manfaat dan fasilitas yang bisa didapatkan oleh rekan-rekan semuanya karena Alhamdulillah kan rekan-rekan semuanya sudah payrollnya atau tambungannya rata-rata sudah ada di Bank Syariah Indonesia untuk produk-produk kami sendiri di Bank Syariah Indonesia ini Alhamdulillah seperti apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Diyah bahwa kami memfasilitasi insyaallah seluruh kebutuhan daripada masyarakat kita menjangkau semuanya mulai dari masih bayi istilahnya masih baru lahir itu sudah kita sudah kita persiapkan kira-kira produk apa yang sesuai untuk anak yang baru lahir kemudian anak yang masih remaja kemudian yang sudah bekerja kemudian yang sudah mapan bahkan sampai dengan mereka-mereka yang sudah pensiun atau hari tua pun kami dari Bank Syariah Indonesia ini sudah memikirkan secara keseluruhan untuk nasabah-nasabah tercinta kami dan beberapa yang ingin saya sharing terkait dengan produk-produk simpanan maupun produk-produk pembiayaan tentunya semuanya berbasis dengan akat-akat syariah yang ada dan di awal saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kami Alhamdulillah saat ini juga memiliki Dewan Pengawas Syariah yang senantiasa memfilter atau mengeluarkan produk-produk baru yang mana memang produk-produk tersebut sudah tersaring dengan baik dari sisi syariahnya masuk tidaknya kira-kira sebagaimana atau sejauh mana diperbolehkan untuk kita lakukan dan tidak dan yang jelas dari penempatan dana seluruh stakeholder atau nasabah-nasabah kami penyalurannya pun harus kita salurkan dengan jalur-jalur atau dengan pembiayaan-pembiayaan yang syariah adanya seperti itu sehingga ada beberapa hal yang memang menjadi aturan-aturan yang memang harus ditetapkan tetapi itu memang demi kebaikan bersama nah terkait dengan beberapa produk yang ada awal saya akan men-sharing dengan program tabungan jadi program tabungan sendiri kalau dari rekan-rekan UNIS saya rasa hampir semuanya sudah memiliki yang namanya tabungan izi wadiah karena itu tabungan untuk penampungan perol bapak ibu semuanya jadi mungkin tidak perlu saya sampaikan lebih lanjut tetapi mungkin sedikit hal yang ingin saya sampaikan bahwa penggunaannya penggunaan daripada tabungan izi wadiah ini saat ini ATM-nya bisa difungsikan di seluruh mesin ATM Bank Himbara atau Bank ATM bersama kemudian di ATM Bank BSI atau kalau gampangnya bapak cari saja Bank Mandiri nah disitu kalau Bank Mandiri ada ATM-nya maka kita bisa menggunakan fasilitas dari ATM Bank Mandiri dengan bebas biaya untuk penarikan tapi kalau untuk cek saldo bapak mau melakukan transfer dan sebagainya manfaatkan fasilitas yang ada di kami dengan menggunakan mobile banking karena mobile banking yang kami miliki begitu beragam fungsinya dan manfaatnya nanti akan saya sharing bukan hanya untuk dunia saja tapi juga untuk akhirat karena kita disitu memfasilitasi bapak untuk apa namanya melakukan pembayaran zakat kemudian untuk mengetahui arah kiblat kemudian waktu sholat bahkan sampai sedikit itu kita memikirkan kenyamanan yang bisa dirasakan oleh nasabah untuk tabungan yang ingin saya sharing adalah tabungan perencanaan dan tabungan haji mengapa karena memang bagaimanapun yang namanya hidup ini harus direncanakan kita tidak tahu kedepannya seperti apa tetapi memang merencanakan sejak ini adalah menjadi suatu kewajiban bagi kita terutama untuk bapak ibu semua yang sudah berkeluarga mungkin sudah ada yang sudah memiliki momongan atau yang belum memiliki pun semuanya harus di planning kira-kira nanti kedepannya seperti apa untuk produk yang ada di kami kalau untuk yang easy wadiah mungkin saya skip karena memang bapak ibu sudah menggunakan dan insyaallah kami pastikan sudah mengaktifkan mobile bankingnya mbak diah untuk produk yang kedua adalah tabungan perencana jadi untuk tabungan perencana ini memiliki jangka waktu karena memang judulnya perencanaan pasti ada jangka waktunya jangka waktunya sampai dengan 10 tahun dengan dengan bulanannya setoran bulanannya cukup dengan 100 ribu rupiah saja jadi secara jangka panjang bapak ibu bisa mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan misalnya anak sekolah atau misalnya yang belum menikah berarti untuk persiapan pernikahan atau mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya itu bisa mulai dimanfaatkan fasilitas tersebut hanya dengan 100 ribu rupiah setiap bulannya yang bisa langsung didebat melalui rekening tabungan bapak ibu semua rekening gaji bapak ibu semua jadi gak perlu repot-repot gak usah mikirkan yang penting setiap bulan ibarat kayak arisan langsung diambil didebat kita gak usah mikir nanti tiba-tiba 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan ketika anak-anak sudah waktunya membayar uang sekolah untuk uang gedung kita sudah siapkan semuanya karena kalau dadakan semuanya pasti kelabakan tapi harus persiapkan dari awal sejak dini dan sedikit-sedikit lama-lama pasti menjadi bukit lama-lama akan bertambah tanpa kita sadari untuk tabungan perencanaan ini sendiri dengan menggunakan akad muda robah mutlakoh dari sisi biaya bulanannya gratis bapak ibu kemudian juga apa namanya jangka waktu tadi saya sampaikan sampai dengan 10 tahun dan maksimum usia adalah sampai dengan 60 tahun pada saat jatuh tempo jadi misalnya sekarang usianya 40 tahun maka maksimal pembukaannya atau 50 tahun maka maksimal pembukaannya 10 tahun karena maksimal di usia 60 harus sudah selesai seperti itu dan biaya penggantian buku 10 ribu hanya itu saja selebihnya dari sisi bagi hasil yang sangat menarik karena apa ternyata tabungan berencana ini atau tabungan pendidikan karena kita ada dua ada tabungan berencana dan tabungan pendidikan yang notabene sama-sama bulanan itu dari sisi bagi hasilnya jauh lebih menarik daripada tabungan daripada deposito banyak nasabah-nasabah kami yang memiliki deposito saat ini mulai berpindah ke tabungan berencanaan karena apa karena bagi hasilnya sangat menarik selisihnya lumayan jauh dengan deposito makanya kalau bapak ibu semuanya ada yang hobi menempatkan dananya di deposito bisa mulai beralih ke tabungan perencanaan atau ketabungan pendidikan karena dari sisi bagi hasilnya jauh lebih menarik tetapi memang betul bahwasannya prosentase yang didapatkan setiap bulannya akan selalu berbeda-beda itulah perbedaan yang ada di bank syariah karena apa karena keuntungan yang didapatkan tentunya berdasarkan dari pendapatan bank setiap bulannya bisa tinggi bisa turun kalau bapak dapat kalau kita pendapatannya pas besar bapak mendapatkannya juga besar kalau pendapatannya pas turun juga akan ikut turun tetapi dari sisi nisbah atau porsi pembagiannya itu sudah tetap seperti itu yang kedua adalah tabungan haji nah ini untuk rekan-rekan bapak ibu semuanya yang mungkin saat ini belum menambalkan niatnya untuk berhaji atau mungkin ada keinginan untuk berhaji tapi belum sampai untuk mendaftarkan porsi haji seperti itu sebenarnya niat itu sudah bisa kita wujudkan melalui pembukaan rekening tabungan hajinya dulu saya percaya kalau sedikit sharing mungkin waktu itu saya pernah disinggung oleh Ustadz bahwasannya niat kita berhaji itu bukan hanya sekedar niat karena kalau cukup niat doang tapi gak diwujudkan itu namanya bukan niat kata Pak Ustadz jadi waktu itu saya ditenggur sewajarnya atau sebaik-baiknya adalah bapak ibu semuanya ya harus membuka tabungan haji dengan membuka tabungan haji otomatis sudah menancapkan niatnya untuk pergi ke tanah suci atau kebaikullah secara fungsi tabungan haji ini tidak hanya untuk berhaji tapi juga bisa digunakan untuk apa namanya umroh karena kita tahu saat ini juga haji jangka waktunya sudah sampai 24 tahun waiting listnya sehingga memang juga harus dipikirkan sejak dini kalau untuk tabungan haji sama gratis biaya administrasi dan untuk mendapatkan porsi atau kuota porsi hajinya di SISKOHAT Kementerian Agama sebesar 25 juta jadi bisa dimulai dari awal kita nabung kita nyicil sampai dengan nanti 25 juta maka Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran porsi dan istimewanya saat ini pendaftaran porsi pun kalau di kami bisa kita lakukan secara online jadi melalui BSI Mobile jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi wira-wiri kekemenak kalau dulu saya wira-wiri kekemenak untuk ngurus dan sebagainya kalau sekarang cukup langsung melalui Mobile Banking bisa melakukan akses untuk pendaftaran SISKOHAT seperti itu nah sekarang kita beralih ke sisi pembiayaan saya yakin kalau pembiayaan pasti banyak sekali rekan-rekan Bapak Ibu semuanya yang memerlukan siapa tahu memang ada kebutuhan-kebutuhan yang bisa kami bantu dan kami fasilitasi tentunya dengan tangan terbuka kami akan siap membantu dan menyesuaikan kira-kira mana sih yang dibutuhkan kebutuhan-kebutuhannya seperti apa maka kita akan siap membantu dari beberapa informasi yang akan saya sampaikan yang pertama terkait dengan pembiayaan geria hasanah gitu ya nah untuk pembiayaan geria ini alhamdulillah BSI yang saat ini hadir hampir satu tahun ya usianya kalau dibilang pricing atau margin kita kompetitif sangat kompetitif saya percaya gitu ya karena setiap kali kita main ke developer ini kebetulan disini juga ada Bapak Heru nih BM Mutiara Karawaci Assalamualaikum Pak Heru mungkin kalau Pak Heru dengan saya jalan-jalan ke developer gitu ya biasanya yang jadi jadi idola ya Pak Heru yang jadi idola itu salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia kalau saat ini boleh sombong sedikit karena memang iya tarif kita yang paling termasuk yang paling murah gitu ya dari sisi biaya-biaya pun kita juga sangat fleksibel gitu untuk jenis pembiayaannya kita ada geria mabur kita ada geria hijrah dan si muda apa sih masing-masingnya itu gitu ya nah yang menarik bahwa di kita pembiayaan geria hasanah sekalipun gitu ya meskipun Bapak Ibu misalnya melakukan pembiayaan untuk pembelian rumah gitu ya kita bisa juga memikirkan bagaimana untuk akhiratnya gitu ya dengan geria mabur Bapak Ibu nantinya jika dari sisi angsurannya lancar semuanya di tahun kedua ya dua tahun berturut-turut lancar maka kita akan langsung berikan bonus porsi haji gitu ya porsi haji satu porsi haji untuk Bapak Ibu semuanya ya jadi ini benar-benar amazing nih boleh dicek di bank-bank lainnya saya rasa nggak ada yang punya program yang semenarik ini gitu beli rumah sekaligus dapat porsi haji gitu nah itu tentunya sangat menarik ya tapi tentunya untuk saat ini program tersebut memang beberapa program yang menarik termasuk program si muda kalau untuk program si muda ini sangat sesuai untuk mereka-mereka yang saat ini usia muda atau milenial ya sesuai dengan judulnya dengan jangka waktu yang bisa jauh lebih panjang dari yang biasanya gitu ya bisa sampai 30 tahun tetapi memang baik untuk produk Gria Magrur maupun si muda ini memang terbatas pada developer-developer yang menjadi unggulan kita gitu nanti kalau misalnya Bapak Ibu semuanya penasaran kira-kira developer unggulannya siapa sih gitu ya kan yang mana aja saya kan nggak paham gitu ya bisa langsung ditanyakan ke kami atau bisa juga nanti langsung ada link yang akan saya sampaikan setelah ini gitu sehingga bisa ngecek nih mana-mana aja developer PKS unggulan kita gitu ya developer PKS itu adalah developer yang sudah bekerja sama dengan BSI sehingga dari sisi keamanan Bapak Ibu juga jauh lebih aman gitu ya karena mereka-mereka yang sudah bekerja sama dengan kita tentunya sudah melalui filterisasi yang sangat kuat gitu bahwasannya terjamin gitu ya terjamin kredibilitasnya untuk jangka waktunya selain sangat menarik sampai dengan 30 tahun dan ada hal yang menarik lagi kita bisa DP 0% untuk fasilitas pertama nah ini benar-benar menarik nih karena saya yakin biasanya kalau kita mau mengajukan pembiayaan rumah gitu ya yang menjadi hal yang memberatkan itu biasanya di awal selain biaya-biaya seperti biaya notaris biaya asuransi gitu ya adalah DP ya kan ketika DP-nya muncul harus bayar DP waduh harus nabung lagi untuk bayar DP gitu kan nah dengan adanya program-program ini Bapak Ibu semuanya bisa terbebas dari DP gitu jadi bisa 0% kita bisa langsung biaya keseluruhan semuanya tentunya untuk fasilitas yang pertama dan satu lagi bahwa dari seluruh pembiayaan kita ya seluruh saya tidak berbicara hanya itu ya tapi seluruh pembiayaan kita di sisi konsumer gitu ya itu semuanya bebas semuanya tarifnya adalah pasti dalam artian semua angsurannya adalah pasti sudah kita sampaikan di awal berapa angsurannya event itu angsuran yang sifatnya bertahap gitu ya tapi semuanya sudah pasti di depan sehingga kita sebagai pegawai tentunya memiliki ketenangan gitu ya ketenangan batin karena apa event suku bunga naik turun gitu ya naik turun berubah-berubah tidak akan mempengaruhi apa-apa dengan pembiayaan bapak ibu semuanya kalau ada di BSI karena apa sudah ditetapkan di awal sekian ya sampai lunas akan sekian tidak akan ada perubahan apa-apa itu yang menjadi salah satu keunggulan selain daripada apa namanya akad yang kita sampaikan juga pastinya sesuai dengan syariah itu kalau dari sisi prosentase prosentase margin tentunya memang kita kita rupakan atau kita bentukkan dalam bentuk prosentase supaya lebih mudah menghitung tetapi itu tidak bisa disamakan dengan suku bunga berbeda karena di kita ada ketetapan atau kepastian di awal nah ini tadi kalau ada yang ingin mengetahui mana-mana saja sih yang menjadi PKS developer kita gitu ya mana-mana saja yang menjadi andalan kita nah ini bisa dicek di rumahimpian.id garis miring landing garis miring nanti bisa dicek di sana atau mungkin juga bisa langsung diinformasikan ke kita supaya kita bisa memberikan informasi kira-kira daerah sini mana yang sudah kerjasama di daerah situ mana yang sudah kerjasama seperti itu nah untuk yang selanjutnya ada pembiayaan konsumer lainnya yang sangat menarik juga dan sekarang juga lagi booming gitu ya yaitu produk pembiayaan mitraguna nah kebetulan banget nih karena Bapak Ibu semuanya payrollnya sudah ada di BSI jadi tinggal merem aja tinggal ngajuin sudah kita akan proses semuanya karena apa syarat dari pembiayaan mitraguna ini adalah wajib harus payroll di Bank Syariah Indonesia jadi wajib harus payroll Alhamdulillah rekan-rekan UNIS semuanya sudah payroll di BSI sehingga bisa langsung kita proses bagi rekan-rekan yang memang ingin mengajukan pembiayaan mitraguna pembiayaan mitraguna itu apa jadi pembiayaan mitraguna itu adalah pembiayaan yang basisnya memang payroll dan tanpa agunan jadi tidak ada agunan-agunan yang dipersyaratkan kecuali biasanya SK Bapak Ibu sekalian SK untuk disimpan dulu di kita untuk kemudian kita berikan pembiayaan fungsinya untuk apa aja sih pembiayaan mitraguna ini secara fungsi macam-macam bisa untuk pembiayaan yang sifatnya misalnya biaya sekolah mungkin tiga dan membutuhkan biaya kita bisa fasilitasi itu atau mungkin untuk yang mau menikah kita juga bisa fasilitasi itu atau bahkan mungkin yang untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya misalnya ada yang baru beli rumah kemudian ingin melengkapi perabotannya itu juga bisa kita fasilitasi dengan pembiayaan mitraguna jadi kalau untuk membiaya mitraguna ini dia multi-fungsi untuk berbagai macam pembiayaan nanti akadnya akan kita sesuaikan dengan kebutuhannya apakah itu dengan menggunakan MMQ kalau memang takeover atau menggunakan murabaha nanti akan kita sesuaikan dengan kegunaan atau fungsinya dan jangka waktunya pun bisa sampai dengan 10 sampai dengan 15 tahun tapi tentunya nanti juga akan mengacu kepada pihak kampus gitu ya pihak kampus nanti akan didiskusikan dengan bendahara kampus dan juga dengan Pak Rektor Pak Warek gitu ya kira-kira untuk UNIS ini membatasi sampai dengan berapa tahun karena tentunya tiap instansi memiliki kebijakan masing-masing istilahnya kita kita memiliki produk mitraguna ini tetapi nanti akan kita kolaborasikan dengan pihak instansi yang bekerja sama dengan kami gitu ya sampai sejauh mana kita bisa membiayai para anggota-anggotanya atau para karyawannya gitu ya dan berapa besar sih yang bisa gitu ya pembiayaannya gitu ya kalau untuk pembiayaannya tentunya tergantung daripada penghasilannya sudah otomatis tergantung dari penghasilan dan penghasilannya ini untuk yang mitraguna itu kita hanya melihat dari penghasilan single income atau penghasilan pegawai yang memang bekerja di instansi tersebut jadi contoh misalnya misalnya Mbak Dia bekerja di UNIS gitu ya dan suaminya juga bekerja di UNIS gitu ya misalnya ini maka kita melihatnya ya ketika Mbak Dia menjadi Mbak Dia sebagai single person sendiri kemudian suaminya juga sendiri jadi kita menghitungnya masing-masing setiap orang dengan gajinya masing-masing yang memang masuk di BSI gitu kalau ada gaji-gaji lain gimana Mbak boleh gak kira-kira boleh-boleh saja kalau ada gaji lainnya karena kadang-kadang ada yang gajinya dua kali gitu ya boleh-boleh saja asalkan memang dipindahkan juga ke BSI intinya kita hanya akan menghitung sisi repayment-nya dari penghasilan yang memang diterima melalui payroll di Bank Syariah Indonesia kalau untuk sisi angsurannya pun sama semuanya pasti dan semuanya tetap gitu ya dan dengan pricing yang sangat kompetitif untuk saat ini itu kalau untuk mitraguna satu lagi ada produk auto gitu ya atau produk kepemilikan kendaraan kalau untuk kepemilikan kendaraan sebenarnya juga bisa dilakukan melalui fasilitas mitraguna gitu ya misalnya mau pemilihan kendaraan second gitu ya yang sifatnya lebih dari 5 tahun itu bisa masuknya ke mitraguna tapi kalau untuk kendaraan baru atau kendaraan second yang di bawah dari 5 tahun gitu ya di bawah dari 7 tahun maka bisa menggunakan produk auto yang ada di kami sama dari sisi apa namanya pengajuannya pun kurang lebihnya syarat-syaratnya sama dan untuk yang auto ini juga kita lumayan canggih nih kalau untuk saat ini karena memang kita era pandemi dan era pandemi ini akhirnya mendorong kita untuk semuanya serba digital gitu ya jadi untuk BSI OTO pun bisa dilakukan melalui HTTPS BSI OTO .move.co.id nanti bisa dicek tuh misalnya mau beli kendaraan apa bisa disimulasikan langsung Bapak Ibu bisa cek nih penghasilan saya segini oh saya bisa nih beli beli Innova baru misalnya oh nggak bisa nih saya bisanya beli SIGRA yang baru gitu nah itu kita bisa simulasikan langsung disitu oke nah untuk produk lainnya ada juga yang bakal menarik nih saat ini kalau tadi kita kita udah berbicara masalah simpanan kita udah berbicara masalah pembiayaan dan berbagai macam produknya untuk saat ini kita juga ada produk yang juga cukup unik gitu ya karena mungkin di bank-bank tidak semua bank-bank memiliki produk ini yaitu produk dan layanan emas gitu ya berbasis emas gitu ada dua ada yang namanya gadai emas ada yang namanya cicil emas gitu dua-duanya bisa kita fasilitasi bedanya apa gitu ya bedanya kalau untuk gadai emas ya tentunya bapak ibu semuanya sudah memiliki perhiasan atau memiliki logam mulianya yang jika ada kebutuhan mendesak bapak ibu bisa gadaikan ke kami gitu ya itu kalau untuk yang gadai emas kalau untuk yang cicil emas kebalikannya ini kita belum punya barangnya gitu ya kita belum punya emas tapi kita pengen punya emas pengen punya simpanan emas tapi kalau langsung beli sekaligus tentunya berat gitu ya misalnya contoh saya kepingin membeli emas harga 100 gram gitu ya 100 gram mungkin kurang lebihnya saat ini sekitar 90 juta gitu ya atau 8,8 juta gitu ya nah kalau saya langsung beli 90 juta tentunya berat buat saya gitu ya tetapi ketika saya membelinya dengan cara mencicil cicil emas maka jadi ringan dan itu bisa emas itu bisa saya lock di harga sekarang dengan seberat 100 gram fungsinya untuk apa sih sebenarnya cicil emas ini gitu ya kalau Bapak Ibu penasaran dan kenapa sih harus ada cicil emas ini yang pertama produk cicil emas di BSC ini insya Allah halal gitu ya karena apa karena kita produknya sistemnya tetap menggunakan jual beli gitu ya barangnya ada bukan spekulasi dan bukan barangnya bukan awang-awang gitu ya karena kita sudah bekerja sama dengan Antam kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan toko-toko yang sudah ber-PKS dengan kita atau bekerja sama dengan kita dan barangnya pun sama dari Antam juga gitu ya nah sehingga ketika Bapak Ibu melakukan cicil emas saat ini gitu ya maka saat itu juga kita sudah lock barangnya dan kita sudah beli barangnya jadi ada barangnya ada dan nanti akan disimpan di kami sebagai jaminan sampai dengan pembiayaannya lunas ketika pembiayaannya lunas nanti akan kita serahkan kembali dan limitnya sampai dengan 150 juta atau sekitar 150 gram bisa ya 150 gram bisa sama angsurannya tetap dan tentunya juga apa namanya jangka waktunya sampai dengan 5 tahun dan ada di P-nya kalau untuk cicil emas sebesar 20% fungsinya kalau secara praktek cicil emas ini sangat menguntungkan karena apa Bapak Ibu Bapak Ibu bisa mempersiapkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jangka panjang dengan menyimpan dalam bentuk cicilan emas kok bisa ya nyicil emas kita melakukan cicilan emas tapi untuk jangka panjang untuk simpenan itu gimana ceritanya gitu ya banyak nasabah yang bertanya seperti itu ke saya analoginya seperti ini ketika misalnya nih saat ini kita memiliki putra putri yang masih bayi memiliki putra putri yang masih bayi kalau ibarat emas itu dari dulu sampai sekarang kita tahu harganya dia akan selalu naik mengikuti perkembangan fluktuasi mata uang gak ada ceritanya emas kalau dulu misalnya emas itu harganya 200 ribu 1 gram gitu ya terus kemudian sekarang 1 gram tetap 200 ribu itu gak ada ceritanya pasti dia akan mengikuti fluktuasi nilai mata uang nah dari situlah sebenarnya cicil emas ini menjadi sangat penting gitu ya jadi misalnya kita punya bayi itu tadi ketika kita ingin mempersiapkan untuk biaya pendidikan si anak-anak kita ini di saat dia sudah dewasa kita bisa mengkalkulasi dari saat ini contoh let's say misalnya saat ini untuk masuk biaya kuliah di UNIS berapa nih contoh misalnya 50 juta 50 juta untuk masuk ke UNIS masuk kuliah gitu nah 50 juta itu setara dengan emas senilai berapa gram contoh misalnya setara dengan emas 50 gram gitu ya yang hampir miripnya 50 gram nah kita cukup melakukan cicilan emas dengan sebesar 50 gram gitu ya saat ini dengan harga yang saat ini kita cicil selama 5 tahun maka anak kita yang masih bayi ini ini nanti ketika dia TK kalau 5 tahun misalnya TK ya itu untuk biaya dia masuk kuliah kita sudah selesai untuk biaya kita masuk kuliah insyaallah sudah tercover karena apa karena kita sudah punya emas 50 gram ini nanti ketika dia usia 17 tahun gitu ya ketika dia mau masuk UNIS gitu yang mana pada saat ini UNIS biayanya misalnya 50 juta gitu ya pada nanti saat 17 tahun lagi tentunya biayanya akan setara dengan 50 gram emas itu tadi kita jual dan bisa kita gunakan untuk biaya masuk biaya kuliah nah itulah kenapa cicil emas ini menjadi sangat penting untuk kita persiapkan untuk rencana-rencana yang sifatnya jangka waktunya sangat panjang seperti itu jadi bukan untuk yang jangka pendek kalau untuk yang jangka pendek saya akan lebih sarankan untuk masuk ke produk tabungan perencanaan atau tabungan pendidikan gitu ya misalnya untuk masuk TK masuk SD gitu ya kalau misalnya putra-putra kita masih bayi tapi kalau untuk masuk kuliah kita bisa ngelok dari sekarang untuk persiapan dia masuk kuliah kita ngelok melalui cicil emas nanti 5 tahun lagi sudah beres untuk urusan anak yang pertama anak yang kedua kita bukakan lagi dengan emas lainnya lagi tentunya harus tertif ya Bapak Ibu semuanya kalau kita nanti sudah punya emasnya 50 gram ketika sudah lunas ya jangan dipakai dulu gitu ya istilahnya kita simpen dulu memang untuk betul-betul kita persiapkan untuk biaya pendidikan dia itu contohnya gitu itu pada sisi cicil emas nah kembali lagi terkait dengan kemudahan transaksi BSI Mobile tadi yang sudah saya singgung di awal apa saja sih kemudahan transaksinya yang bisa dipergunakan banyak sekali jadi bisa untuk penggunaan pembayaran zakat dan infab gitu ya kadang-kadang kita kalau sudah waktunya bayar zakat misalnya malam-malam kita ingatnya gitu ya kadangkan kita takut ya kalau menunda-nunda sesuatu yang baik gitu ya misalnya harus segera membayar zakat atau mau sedekah siapa tahu misalnya pas habis solat tahajud tergerak ingin sedekah gitu kan kan gak boleh ditunda-tunda tuh gitu nah langsung aja masuk ke BLS BSI Mobile langsung aja melakukan pembayaran zakat dan infabnya maka langsung bisa kami fasilitasi dan tentunya juga sudah sesuai dengan kebutuhan masing-masing maunya apa maunya sedekah atau infab atau zakat gitu ya kemudian juga untuk pembelian berbagai macam pop-up e-commerce gitu ya saat ini pastinya semuanya sudah familiar dengan penggunaan OVO GoPay gitu ya e-money lainnya gitu nah ini bisa langsung melakukan top-up melalui BSI Mobile gitu ya kita pas lagi utak-utik Shopee misalnya eh pulsanya habis gitu kan pulsanya saldonya habis langsung kita top-up melalui BSI Mobile bisa dan biayanya sangat murah seribu ya seribu rupiah saja dan kemudian untuk berbagai macam pembayaran lainnya kayak listrik kemudian tiket pesawat BPJS dan lain-lain kita bisa menggunakan BSI Mobile beserta juga tentunya fasilitas fitur islami yang saya sampaikan tadi contoh kayak jadwal sholat arah kiblat gitu ya kemudian jus ama atau mungkin pas kita lagi ada di lokasi tertentu di jalan gitu ya ada lokasi masjid terdekat di mana itu kita bisa pandu melalui BSI Mobile jadi insya Allah BSI Mobile kita produk kita itu manfaatnya itu di dunia wal akhirat jadi manfaatnya tidak hanya untuk di dunia tapi juga untuk di akhirat seperti itu Bapak Ibu nah satu hal lagi terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa BSI ini hadir untuk tentunya juga untuk umat gitu ya jadi kita tidak hanya berbicara terkait masalah bisnis tidak hanya berbicara mengenai keuntungan-keuntungan perusahaan dan sebagainya tetapi kita akan selalu juga memikirkan bagaimana semuanya ini menjadi berkah berbagi menjadi berkah gitu dan tentunya dari 2,5% laba perusahaan pastinya akan selalu dialokasikan untuk dana kebajikan dan disalurkan bantuan kepada berbagai bantuan kemanusiaan gitu ya bahkan untuk saat ini pun kita sedang melakukan pembangunan masjid di Bakahuni ya di Bakahuni atau kalau Bapak Ibu sudah biasa ke Bandung lewat di tol Cipularan kita juga sudah ada masjid BSI di sana boleh mampir cakep banget masjidnya dan itu juga untuk semuanya untuk umat mungkin itu sedikit sharing yang bisa saya berikan gitu ya dari Bank Syariah Indonesia semoga apa yang disampaikan pada sore hari ini apa yang kita sharingkan pada sore hari ini membawa manfaat membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua dan tentunya membuka tali silaturahmi karena tali silaturahmi itu juga pastinya mendatangkan keberkahan seperti itu wabilahi taufi palidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami persilahkan kepada rekan-rekan mungkin Mbak Dia ada yang mau bertanya baik terima kasih Bu Vivit Rahmadi atas penyampaian materi yang diberikan kelihatannya materinya sangat menarik ya Bapak Ibu boleh mungkin Bu Vivit minum dulu nih Bu karena udah banyak kali pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu yang ada di sini baik nih Bu ayo mulai saya bacakan aja dari pertanyaan yang pertama mungkin Bu Vivit beneran deh boleh minum dulu Bu pertanyaannya banyak sekali mungkin sampai makin caranya Bapak Ibu ya tetap semangat ya yang pertama untuk pembukaan tabungan berencana ini dari Bu Siti Muriana nih Bu apakah pembukaan tabungan berencana ini bisa dilakukan di menu BSI Mobile karena beliau belum nemu untuk apa pilihan tabungan berencana ini mungkin bisa saya bantu jawab Ibu untuk pembukaan tabungan berencana itu bisa dilayani melalui customer service yang ada di cabang Bank Syariah Indonesia Ibu mungkin nanti Ibu bisa bareng-bareng nih Bu dengan rekan-rekan yang lain datang ke cabang untuk melakukan pembukaan tabungan berencana itu dengan cukup membawa KTP dan NPWP saja kalau ada sementara memang di menu BSI Mobile itu hanya untuk pembukaan yang tabungan easy saja atau mungkin kalau memang ada banyak nih Bu mungkin teman-teman bisa dikumpulin jadi satu itu bisa juga nanti kami yang datang ke UNIS untuk kami lakukan pembukaan tabungan berencana secara kolektif ya Bu kemudian ada pertanyaan lagi apakah yang membedakan Bu Vivit antara Bank Konvensional dan Bank Syariah selain dari sisi segi konseptual dalam hal ini perbedaan secara faktual apakah ada fasilitas tabungan emas mungkin mau langsung dijawab Bu Vivit boleh yang pertama terima kasih pertanyaannya kalau tabungan emas sudah ada ya alamnya alamnya dan bisa langsung melalui menu BSTM bisa langsung diakses kita sudah bisa juga tabungan emas tadi saya maaf saya lupa menyampaikan tabungan emas kita juga sudah ada kemudian yang perbedaan dengan perbedaan antara Bank konvensional dengan Bank yang paling utama perbedaannya nanti kalau saya koreksi kalau saya memang ada salah yang pertama adalah perbedaan yang pasti ada dari rupu rupu dan dari sisi yang salah akatnya yang sangat disini kita sama-sama beli sama-sama beli sama-sama melakukan kecilan tetapi yang membedakan adalah di awal sejak awal mula di mana kita pasti akan kita akatkan secara jual-beli apa yang dibeli dan apa yang memang diserahkan jadi ada jual-belinya ada kemudian yang kedua adalah kepastian dari sisi berapa keuntungan yang kita ambil jadi yang namanya kita berdagang pastinya boleh dong kita mengambil keuntungan misalnya harga 100 juta di awal kita akan disampaikan Bapak Ibu kita mengambil keuntungan 50 juta untuk jual-beli ini boleh sepakat maka dari total 150 juta itu kalau diakumulasikan antara apa namanya jual dan antara beli dan keuntungannya jual-belinya maka 150 juta itu langsung kita bagi menjadi sebuah menjadi angsuran yang sifatnya tetap jadi tidak ada tidak ada perubahan perubahan harga atau perubahan margin atau perubahan suku bunga kalau di konvensional sehingga yang tiba-tiba dulunya angsurannya 1 juta kemudian tidak tahu rimbanya tiba-tiba menjadi 3 juta atau menjadi 4 juta itu kalau di syariah dipastikan tidak ada seperti itu dan dari sisi penempatan dana pun otomatis sama jadi dari kita yang jelas kalau di syariah itu semuanya sudah diakatkan di awal berapa porsi keuntungan yang memang diberikan antara nasabah dengan kami itu yang pertama yang kedua berapa dapatnya setiap bulan dia akan berubah-berubah nasabah dapatnya berubah-berubah karena apa? karena tergantung dari pendapatan bank mana kalau pendapatan bank tinggi ya mendapatkannya tinggi mana kalau rendah ya rendah dan untuk saat ini memang kita untuk perbankan syariah di Indonesia masih mengandungi sistem revenue sharing ya Bapak Ibu ya jadi jangan disamakan dengan yang ada di timur tengah sana kalau di timur tengah sana menggunakan sistem yang full sharing gitu ya dimana kalau penempatan modal gitu ya penempatan modal ketika bank mengalami kerugian maka ikut menanggung kerugiannya kalau revenue sharing kita hanya melihat dari sisi pendapatannya sehingga kalau amit-amit di bangbayi misalnya BSI mengalami kerugian maka modal yang diberikan kepada nasabah ke kita itu akan tetap ada akan tetap terjamin gitu ya tetapi keuntungannya yang tidak ada tentu dengan sistem yang revenue sharing mungkin seperti itu baik terima kasih Bu Vivit ini ada beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu terkait dengan pembiayaan mungkin saya izin untuk merangkum menjadi satu ya Bapak Ibu di antaranya pertanyaannya adalah untuk program di BSI ini berlaku untuk umum atau selain karyawan dan dosen unis saja kemudian bagaimana sih Bu untuk pembiayaan haji atau umroh apakah ada dana talangan kemudian untuk KPR rumah itu syaratnya apa aja apa ada DP dan biaya KPR kemudian untuk tenornya berapa lama kemudian nih yang menarik memang ya Bapak Ibu untuk dosen itu kan memang usia pensiunnya di 70 tahun Ibu Vivit nah apabila karyawan usia 58 tahun dan dosen ini sudah berusia 60 tahun sampai 65 ini apa sih jenis pembiayaan yang baik untuk usia segitu kemudian beban pinjamannya ini harus dikembalikan dengan prinsip syariah yang seperti apa kemudian apabila nasabah tersebut di PHK atau meninggal dunia itu bagaimana prosesnya boleh Bu Vivit mungkin minum dulu Bu kemudian untuk mengajukan kredit di BSI itu perhitungan marginnya seperti apa dan yang terakhir nih Bu kalau take over itu cicilannya bagaimana Bu kemudian untuk DSR mungkin ya Bu Vivit ya berapa persen sih dari gaji untuk bisa mendapatkan pembiayaan di BSI oke dari atas mungkin Bu tadi boleh saya coba jawab mas Heru punten kalau memang ada yang butuh dikoreksi silahkan ya boleh dikoreksi boleh dari yang awal dulu kalau untuk jenis pembiayaannya itu sebenarnya untuk semuanya jadi bukan hanya untuk pegawai UNIS tetapi ini pembiayaan yang mana dulu nih gitu loh kalau untuk pembiayaan yang mitraguna gitu ya yang mitraguna tadi memang kita yang pertama kalau untuk instansi-instansi pemerintahan seperti ASN BU2 BUMN itu kita bisa langsung mereka-mereka mana kalah dari pendaharanya memang juga diperbolehkan karena memang dari pemerintahan instansi-pemerintahan pun juga belum tentu bisa langsung melakukan pemindahan perol secara mandiri gitu ya tetapi ada instansi yang bisa melakukan pindah perol secara mandiri maka bisa kita langsung proses untuk melakukan pembiayaan mitraguna itu nah kalau untuk instansi-instansi yang non pemerintahan atau swasta itu maka kita harus melakukan kerjasama terlebih dahulu antar instansi dengan BSI baru kemudian kita bisa memfasilitasi pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya mitraguna ya tentunya yang perol bis sekali lagi perol bis atau yang perolnya harus pindah atau hijrah ke BSI nah kalau untuk produk yang di luar mitraguna entah itu oto ataupun gria ataupun cicil emas tadi tidak ada kewajiban harus dari unis atau harus dari mana yang kerjasama ya siapa saja boleh mengajukan pembiayaan ke kita karena basicnya adalah melihat dari repayment capacity dan perusahaan di mana dia bekerja apakah kredibel atau tidak menurut kami seperti itu atau di era pandemi ini memang jujur ada beberapa perusahaan-perusahaan yang istilahnya kami kami stop dulu gitu ya terkait dengan perkembangan situasi corona contoh penerbangan gitu ya penerbangan kita stop dulu atau hotel misalnya kita stop dulu yang mereka mereka bekerja di hotel seperti itu untuk pembiayaan haji dan umroh ini apakah ada darah kesalahan di situ oke kalau untuk pembiayaan haji dan umroh memang untuk dulu sudah ada talangan haji yang disetujui oleh kemenang yang kemudian ditutup untuk saat ini untuk pembiayaan umroh dan juga haji bisa kita fasilitasi melalui mitraguna itu tadi karena mitraguna itu fungsinya sangat beragam termasuk untuk apa namanya porsi haji pun memungkinkan bisa seperti itu oke untuk KPR ini KPR syaratnya apa saja karena berapa ramah tadi kayaknya sudah dijelaskan di seperti ini ya Bu ya tapi kalau untuk persyaratan KPR nah ini kebetulan ada Mas Hafiz di samping saya juga ini bisa nanti dicantumkan nomor HP-nya sudah ya disitu ada nomor HP-nya nanti bisa langsung bertanya tapi mungkin saya sampaikan juga nggak apa-apa sih kalau untuk pembiayaan semua ya hampir semua pembiayaan caranya cukup mudah seperti fotokopi KTP gitu ya fotokopi KTP suami istri NPWP kartu keluarga SK kemudian slip gaji 3 bulan terakhir rekening koran 3 bulan terakhir dan kalau untuk yang mitraguna tentunya kalau mereka yang belum berpindah perolnya ya harus menggunakan form pindah perol tapi kalau sudah pindah perol berarti harus dengan persetujuan dari bendahara instansi tersebut gitu tentunya kita akan menyesuaikan juga dengan ketentuan yang berlaku dalam artian misalnya untuk dosen gitu ya memang usianya bisa sampai dengan 65 tahun tentunya nanti akan dibuktikan dengan SK dan juga kita verifikasi ulang kepada instansi terkait itu yang pertama apakah bisa atau tidak dan apakah betul usia pensiunnya sampai dengan 65 tahun karena kan nggak semuanya juga sampai 70 atau 65 tahun itu yang pertama yang kedua sebenarnya kita memiliki fasilitas apa namanya pembiayaan untuk pensiunan gitu ya atau yang akan menjelang pensiun gitu ya jadi kita bisa memberikan fasilitas pembiayaan tetapi memang untuk dalam hal ini adalah untuk dosen-dosen yang PNS gitu ya dosen-dosen PNS yang memiliki gaji tetap setiap bulannya even sudah pensiun jadi ketika sudah pensiun nanti kalau PNS kan biasanya tetap ada gaji bulanannya nah itulah yang digunakan untuk menyicil dan kita hitung repayment-nya disitu tapi untuk tidak hanya untuk dosen untuk para pegawai atau seluruh pegawai termasuk kami pegawai BSI yang tidak memiliki apa namanya gaji bulanan gitu ya tidak memiliki gaji bulanan rutin setiap bulannya ketika nanti sudah pensiun memang belum bisa menikmati fasilitas produk pinjaman atau pembiayaan untuk pensiunan begitu kemudian yang menurut yang menurut yang pertanyaan dari KWS itu untuk bagian pinjaman yang harus kita balikkan dengan prinsip syariahnya seperti apa kemudian kalau di konvensional itu kan namanya bunga kalau di syariah itu namanya apa dan apakah bunga yang seperti yang di konvensional itu bisa dinego dan bagaimana sih ketika si dosen tersebut di PHK atau WAK kalau untuk di konvensional biasanya mengenal suku bunga kembali lagi tadi saya sebenarnya sudah jelaskan gitu ya kalau di kita sifatnya adalah margin gitu ya atau apa kesepakatan di awal atas keuntungan yang yang akan kita ambil gitu ya untuk saat ini memang kita untuk margin yang diberikan sifatnya sudah tetap ya ada pun memang ada nasabah yang ingin mengajukan banding gitu ya atas apa namanya margin yang kita tetap karena sifatnya pengajuan yang nanti akan diverifikasi atau dinilai kembali oleh pihak-pihak terkait seberapa jauh kita bisa memberikan diskaun gitu seperti itu tetapi satu hal bahwa kalau di syariah itu ya itu tadi yang saya bilang jadi semuanya kita tetapkan di awal itu perbedaan utamanya dengan yang konvensional jadi semuanya perjanjiannya semuanya kita tetapkan di awal baik dari sisi biaya kemudian dari sisi berapa sih keuntungan yang kita ambil itu sudah transparan semuanya di awal dan apabila nantinya dilunasi gitu ya apabila nantinya dilunasi kita pun berhak memberikan diskaun atau potongan kepada nasabah tersebut gitu ya atas perjanjian awal yang sudah kita sepakati tetapi sifatnya tidak diperjanjikan karena kita memang tidak boleh menjual dua harga seperti itu jadi terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin saya bisa bantu jawab juga ya biar saya minum dulu gitu ya selamat menikmati selamat menikmati bapak ibu mohon maaf ternyata saya masih ke mute saking semangatnya nih saking semangatnya menjawab pertanyaan tadi saya mencoba membantu bu Vivit nih supaya bu Vivit tidak haus ya bu ya saya bantu jawab untuk beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh bapak dan ibu untuk pertanyaannya tadi adalah kalau mengajukan kredit di BSI itu perhitungan marginnya seperti apa Pak Mas Ruri bisa langsung menghubungi Mas Hafiz ya Pak ya melalui nomor telepon yang sudah saya sampaikan di kolom chat itu nanti akan dijelaskan secara terperinci Pak terkait perhitungan margin dan simulasi pembiayaannya kemudian untuk take over pertanyaan dari Pak Saripudin ya Pak ya take over ke BSI itu bisa dilakukan Pak misal Bapak ada pinjaman atau pembiayaan di bank lain itu bisa langsung di take over ke BSI itu kami bisa memberikan pelafon ya Pak ya beserta dengan penalti dan biaya-biaya yang timbul atas take over Bapak tersebut Pak jadi semuanya bisa di cover di pelafonnya BSI Pak ya kemudian pertanyaan dari Bu Sri Lestari nih berapa persen dari gaji atau besar cicilan untuk pembiayaan diperbolehkan untuk mitraguna tadi 70% ya Bu Vivit ya misal gaji dari pegawai itu 5 juta berarti kemampuan membayarnya itu 70% dari 5 juta kemudian dikurangi dengan tanggungan-tanggungan yang ada di tempat lain kemudian yang cukup menarik nih pertanyaan dari Bu Retno terkait dengan produk simpanan Bu izin bertanya untuk menjadi nasabah prioritas wow untuk menjadi nasabah prioritas BSI ini berapa sih minimal saldonya mengingat BCA ini minimal sebesar 250 juta Bu Retno untuk menjadi nasabah prioritas itu dengan minimal saldo ya itu sebesar 500 juta Bu namun memang kami juga hampir sama nih Bu seperti BCA apabila saldo nasabah sudah di angka 250 juta nasabah tersebut bisa memperoleh fasilitas pre-approved nasabah prioritas Bu dimana untuk masa berlakunya adalah satu tahun kemudian apabila nasabah tersebut bisa melakukan top up sampai dengan 500 juta itu bisa langsung menjadi nasabah prioritas yang dimana masa berlakunya sampai dengan tiga tahun Ibu jadi dengan 250 juta ini cukup bisa untuk menjadi nasabah prioritas namun dengan status pre-approved ya Ibu ya dengan pemanfaat pemanfaatan pemanfaatan fasilitas prioritas itu selama satu tahun kemudian izin menjawab lagi dari Ibu eh kalau ini saya mungkin izin untuk menyampaikan pertanyaan Bu Vivit nanti bisa langsung dibantu jawab nih Bu kalau melakukan cicil emas dalam jangka waktu tertentu namun dalam perjalanan ada kebutuhan apakah boleh nih Bu untuk emasnya diambil walau belum selesai jangka waktunya menyecil kalau terkait hal tersebut tentunya kembali lagi terkait dengan asas hak dan kewajiban ya Ibu ya jadi ketika apa namanya kewajiban kita belum selesai tentunya memang haknya belum bisa diberikan itu secara secara logikanya saya berikan seperti itu jadi kalau memang Ibu ada kebutuhan kemudian emasnya hendak diambil ya tentunya harus diselesaikan dulu dengan cara pelunasan sebelum jatuh tempo boleh jadi misalnya Ibu pembiayaannya contoh misalnya 5 tahun di tahun keempat tiba-tiba Ibu ada kebutuhan mendesak gitu ya dan Ibu ingin menjual emas tersebut gitu ya nah boleh tetapi emasnya harus dilunasi dulu di kita yang sisa 1 tahunnya nanti insya Allah juga kita berikan diskon gitu ya diskon marginnya nah nanti apa namanya baru emasnya kita serahkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Laksono Ibu apakah BSI bisa menjadi sponsor nih Bu dalam pergiatan keagamaan seperti satunan anak yatim kemudian bagi pemilik UMKM ini kan biasanya kesulitan terkait dengan jaminan kalau jaminannya mengatas langsungan dosen itu bisa atau tidak jadi tidak jadi kita sudah survei terlebih dahulu untuk menilai kelayakan usaha nyambung pertanyaan berikutnya ya Bu ya terkait dengan pengajuan pembiayaan juga nih Bu kalau misal gajinya 5 juta gajinya bisa gak sih dapat fasilitas di jamannya saya jawab yang paling gampang di ujung ya jadi kalau untuk gaji 5 juta bisa gak sih bisa-bisa aja insya Allah bisa asalkan dari data slik atau data bi-cekingnya belum penuh ya Bu untuk aksuran-aksuran lainnya gitu kadang-kadang gajinya 5 juta bisa gak? bisa tapi ternyata di bi-cekingnya udah banyak nih cicilan-cicilan lainnya gitu ya termasuk pay letter nah ini ini sekaligus saya informasikan kepada nasabah bahwa pay letter itu juga masuk dalam komponen pengurang penghasilan gitu ya ketika ada banyak pay letter kita pernah tuh ngalamin nasabah ada pay letternya sampai 70 lembar jadi dia gak punya pinjaman dimana-mana tetapi pay letternya banyak sekali itu di Sopipay gitu kan nah itu juga termasuk tuh kemudian yang kedua terkait tadi yang pertama ya terkait santunan yatim gitu ya ataupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya insya Allah kita siap support selalu tetapi memang kesemuanya tetap harus melakukan melalui proposal ya pengajuan proposal atau misalnya ada pengajuan CSR gitu juga melalui pengajuan proposal nanti akan kita cek juga mana-mana yang memang bisa disalurkan dan mana-mana yang tidak karena kita ada yayasan yayasan kita yang memang lasnas BSI gitu ya yang memang bisa menyalurkan kebutuhan-kebutuhan tersebut nanti akan kita teruskan ke sana gitu karena ada divisinya sendiri untuk bagian dapat itu menyambung menjawab pertanyaan dari Pak Bambang juga ya dari Pak WR2 bahwa dana keperkanan sejenis CSR 2,5% itu itu apakah ada untuk sapras omnis di BSI bisa untuk bantuan persarana penerbangan mengajukan kemudian untuk untuk pembiayaan bagi pemilik UMKM apabila mereka kesulitan terkait dengan kepemilikan jaminan kalau untuk UMKM atau untuk mikro ya kita juga Alhamdulillah memang sudah memiliki divisi sendiri untuk terkait produk tersebut gitu ya tetapi bagaimanapun untuk kur ini atau untuk UMKM ini tentunya kewajibannya adalah masuk ke dalam masing-masing masing-masing persen tersebut gitu ya jadi tidak bisa kecuali memang ada kaitannya dengan misalnya jaminannya misalnya milik suami istri atau orang tua nah seperti itu yang dalam garis misalnya masih dalam garis lineernya itu bisa tetapi kalau memang jaminannya miliknya orang lain tentunya belum dapat kami fasilitasi gitu ya karena terkait dengan tanggung jawab dan bebannya nanti kalau punton amit-amit misalnya terjadi tunggakan seperti itu nanti biasanya misalnya terjadi tunggakan atau terjadi kerugian terkait dengan usaha tersebut nah apakah nasabah apakah rekan tersebut rela ketika jaminannya kita lakukan lelang dan sebagainya kan itu pasti secara apa ya secara hadapan kewajibannya berbeda juga gitu loh istilahnya yang meminjam si A kemudian yang menjamin si B terkecuali memang ada hubungan orang tua dan anak atau suami istri baik Bu untuk pertanyaan yang terakhir dari Bu Rida ini Bu izin bertanya Bu Vivit untuk pembiayaan mitraguna bisa dijelaskan mekanisme untuk cicilan pastinya secara skim syariah dipotong gaji atau bagaimana Bu adakah berapa persen contoh saja jika meminjam 100 juta jadi kalau untuk mitraguna itu secara teknisnya tentunya melakukan pengumpulan berkas-berkas seperti yang saya sampaikan tadi kayak fotokopi KTP NPP Kartu Keluarga SK kemudian slip gaji terakhir dan juga rekening koran terus nanti akan kita lakukan BI checking terhadap kewajiban-kewajiban Bapak Ibu di bank-bank lainnya dan di tempat lainnya kemudian kalau sudah kita akan bisa mengkalkulasi kita kira berapa sih pembiayaan 100 juta ini contoh konkretnya saja pembiayaan 100 juta itu untuk cicilan misalnya 5 tahun berarti setiap bulannya sekitar 2,2 juta atau 2,199 sekian saya bulatkan 2,2 juta seperti itu contohnya nanti dari sisi apa namanya margin-marginnya atau berapa-berapa angsurannya nanti akan saya share juga ke Bapak Ibu sekalian supaya kira-kira ada gambaran nih oh berarti di angka sekian saya kira-kira bisa baik-baik baik sampai dengan pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu Alhamdulillah semua sudah terjawab oleh Bu Vivit oh iya lagi nih Bu Vivit dari pahasan apakah BSI melayani jual-beli reksadana syariah saya bantu jawab ya untuk reksadana syariah itu kami juga melayani nasabah untuk melakukan penjualan dan pemilihan Bapak Ibu nanti dibantu oleh tim prioritas selain reksadana syariah kami juga dapat membantu nasabah untuk melakukan pembelian sukuk Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu bersedia atau berkenan untuk melakukan pembelian sukuk reksadana itu sukuk reksadana kemudian pembukaan asuransi itu di BSI insya Allah ada semua kemudian izin Bu Vivit saya ingin memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu dua penanya secara langsung nih silakan kami persilahkan untuk melakukan raise hand yang ingin menyapa Bu Vivit secara langsung silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk dua orang saja silakan Bapak Ibu bisa melakukan raise hand adakah Bapak Ibu boleh saya boleh saya ya ada dari Pak Rembang nih Pak WR2 silakan Bapak pertanyaannya ya terima kasih pertanyaannya adalah ya satu pertanyaan aja gampang ini sih kapan bisa mulai karyawan kita untuk mengajukan pinjaman itu itu aja cukup insya Allah mulai malam ini bisa kita eksekusi Pak langsung bisa kita eksekusi sekarang ini karena karena jujur Pak Warek ini kalau untuk Pak Bambang ini kalau untuk rekan-rekan kan sudah payroll di BSI ya jadi sebenarnya sangat mudah dan sangat cepat gitu karena tinggal mengajukan ke bendahara kira-kira dapat setujuan atau maksimalnya berapa yang dikasih apa ya ancer-ancer apa ya ancer-ancer itu estimasi dari unit yang diberikan kepada karyawannya berapa nah nanti akan kita proses langsung insya Allah kurang lebih biasanya satu minggu sudah sudah bisa dan mana kalau memang nanti banyak yang mengajukan kita disini juga ada rekan-rekan dari Mutiara Karawasi yang akan kita sharing bersama untuk berkebun bersama gitu ya jadi untuk memproses ini supaya cepat terselesaikan seperti itu monggo silahkan baik terima kasih Bu siap Bapak kami tunggu Bapak rekan-rekan semuanya baik dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin mengajukan untuk satu penanyaan terakhir nih saya persilahkan supaya bisa menyapa Bu Fifi secara langsung oke ada Budia Ramawati nih Bu silahkan Budia Assalamualaikum saya mau tanya saya kan ada kicilan rumah di bank nasional bank konvensional kalau saya mau take over ke Syarifah konvensional gitu ya apakah developernya itu harus yang sudah bekerjasama dengan ABSI kalau untuk take over Ibu punten insya Allah bisa langsung kita fasilitasi Bu jadi kita tidak melihat dari sisi PKS developer atau tidak karena kita akan meneruskan dari apa yang sudah Ibu laksanakan di bank konvensional dan insya Allah karena ini hijrah ya Bu hijrah ke Syariah maka kita akan full support untuk bisa bersama-sama melakukan take over tersebut dan biasanya sih biasanya ya Bu biasanya take over itu biasanya asurannya malah turun Ibu ya alhamdulillah kalau gitu jadi ajaibnya disitu ya boleh langsung dicoba dan kalau misalnya kebutuhan take overnya itu take over plus ya misalnya take over plus mau renovasi nah itu bisa juga apa namanya kita berikan seperti itu jadi kita tambah itu tapi pada saat kemarin itu saat pembayaran diambil dari rekening suami misalnya dan dia enggak pakai PSI itu tidak masalah ya tidak masalah satu hal yang harus dibedakan antara pembiayaan yang mitraguna dengan pembiayaan yang geria gitu ya kalau untuk yang mitraguna memang payroll based maka harus yang memang sudah bekerjasama dengan kita dan sudah payroll di kita tapi kalau untuk yang geria kita tidak melihat payrollnya dari mana-mana ya bisa kita proses gitu as long as memang nasabah tersebut lancar gitu ya kemudian baik dari sisi BI checking-nya kemudian repayment-nya masuk yang pasti akan kita bantu fasilitasi dari mana saja baik terima kasih banyak ibu ya boleh yang tadi di cat itu ya untuk tanya-tanya ya boleh terima kasih Assalamualaikum Bapak terima kasih baik Bapak dan Ibu terima kasih atas atensi yang diberikan selama acara ini berlangsung tibalah di acara yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu yang masih bersemangat sampai dengan akhir acara ini saya akan membacakan untuk 5 untuk beberapa penanya terbaik untuk beberapa penanya terbaik nih Bapak Ibu Alhamdulillah sudah ketemu siapa saja Bapak Ibu yang berkesempatan mendapatkan logam mulia dari Bank Syariah Indonesia tidak tidak perlu dilihat berapa ukurannya Bapak Ibu yang penting judulnya logam mulia baik saya akan bacakan untuk para penanya terbaik untuk yang pertama adalah Ibu Sri Lestari kemudian Bapak Bambang Pak WR2 kemudian Bu Redna Susilawati Pak Laksona Edi Lukito dan yang terakhir adalah Budia Ramawati kita berikan applause kepada para pemenang dan Alhamdulillah ya Bapak Ibu sore hari ini bisa mendapatkan logam mulia dari Bu Vivit dan Bapak Ibu pastinya sudah di BSI ya Bapak Ibu pastinya Bu Vivit dan tim sudah menunggu-nunggu Bapak Ibu ya apabila Bapak Ibu ada oh mohon maaf berarti yang menunggu yang menunggu kabar baik dari Bapak Ibu ada Bu Vivit dan Mas Heru beserta tim ya Insya Allah akan selalu siap men-support dan memberikan fasilitas apabila Bapak Ibu dari UNIS ada kebutuhan terkait dengan mitra gunak dan geria dan mungkin untuk produk-produk BSI lainnya oke sampai dengan di penghujung acara kita Alhamdulillah telah selesai dilaksanakan sosialisasi terkait dengan produk dan fasilitas Bank Syariah Indonesia oleh BSI KC Tangerang 2 dan BSI KCP Karawaci Mutiara mohon maaf apabila selama acara berlangsung ada kesalahan baik disengaja maupun tidak marilah kita akhiri acara pada siang hari ini dengan bacaan Hamdalah Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Bapak Ibu Ijin Pami Terima kasih Bapak Ibu Ijin Pami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih